Intro Anggota Satres Narkoba Polres Kendari gerebek seorang pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Laodeha di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kendari sabu 34 sasit seberat 41,94 gram disimpan di bawah kasur di sita polisi Intro Inilah pengebek seorang pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Laodeha di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga yang dilakukan anggota Satres Narkoba Polres Kendari Saat ditangkap MD, 19 tahun berdali, tak memiliki sabu Namun setelah penggeledahan di kamar pelaku polisi menemukan 34 sasit sabu siap edar dengan berat 41,94 gram yang disembunyikan di bawah kasur Hasil penyelidikan pelaku merupakan pemain lama jaringan lapas Sabu tersebut diperoleh dari seorang warga binaan kasus narkotika yang saat ini masih menjalani masa hukuman di Lapas Kendari Polisi membawa pelaku beserta barang bukti ke markas Polres Kendari untuk dilakukan pengembangan Jadi ini pengakuannya dia, keterangannya dia baru pertama kali melakukan transaksi ini Masih sama, keterangannya selalu mengatasnamakan jaringan lapas Namun sudah ini kami selalu dihasilkan lapas untuk bagaimana ke depan memutus jaringan-jaringan yang ada di sana Pelaku dijerat Pasal 114 Ayat 2 Subsidiar Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ancaman pidana 6 tahun penjara Dari Kendari, Febrono Taming, E-News memberitakan Dari Kendari, Febrono Taming, E-News memberitakan